Hai semua, kali ini aku akan bikin lontong Nah lontong ini adalah salah satu menu khas lebaran yang harus selalu ada Untuk mendampingi opor ayam, sambal goreng kentang Kalau dimakan bersamaan udah enak banget Nah kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai ya Pertama kalian harus siapin daun pisang Ini aku ada dua ukuran, yang kecil dan yang besar Nanti ini akan aku bikin layu dulu daun pisangnya Jangan lupa kalian juga harus sediain semat Nah ini aku bikin layu dulu si daun pisangnya di atas kompor Nah ini lakukan semuanya sampai selesai ya Nah untuk bahannya disini aku ada setengah kilogram beras Nanti ini berasnya akan aku cuci dulu Lalu 750 ml air dan 1 sdm garam Pertama masukkan beras ke dalam panci Nah ini berasnya udah aku cuci ya Tambahkan garam Dan air Lalu aku aduk-aduk hingga tercampur Lalu kita nyalakan apinya Masak hingga airnya menyusut Sesekali kita aduk Biar si berasnya ini gak gosong Jika airnya sudah menyusut Dan beras sudah menjadi aron Aku akan matikan saja apinya Disini aku akan diamkan 15 menit Sambil ditutup Biar si airnya itu meresap ke dalam beras Setelah 15 menit Sekarang aku akan tumbuk-tumbuk nasi aronnya Hingga butirannya menjadi lebih halus Kalau pengen cepat kalian bisa pakai ulekan Tapi disini gak usah sampai halus banget ya Nah seperti ini udah cukup Sekarang saatnya buat kita cetak Nah disini aku ambil sedikit bahan lontongnya Lalu dibulatkan seperti ini Dibentuk lonjong Nah seperti ini Sekarang aku akan ambil lagi Kita bentuk lonjong Nah untuk besarnya itu sesuaikan lagi Dengan daun pisang yang kalian punya ya Kalau daun pisangnya kecil-kecil Kalian bisa bentuk lebih kecil lagi Lakukan semuanya sampai selesai ya Nah ini udah aku bentuk semua Sekarang saatnya buat kita bungkus dengan daun pisang Disini aku pakai 2 lembar daun pisang Yang besar dan yang kecil Biar gak bocor Lalu aku simpan lontongnya di atas Kita gulung dengan daun pisang Sekarang kita semat di kedua sisinya Seperti ini Lalu kita gunting daun yang berlebihan Biar rapi Biar rapi Nah ini lontongnya sudah aku bungkus semua Sekarang saatnya buat kita rebus Masukkan lontong ke dalam air Nah ini lontongnya harus semua terendam ya Airnya juga kita pakainya banyak aja Karena lumayan lama Nge rebusnya Kita tutup rebus kurang lebih selama 2 jam ya Nah ini sesekali kita cek Karena takut airnya habis Kalau misalnya airnya udah sedikit Kita tambahin lagi aja ya Nah ini setelah 2 jam Aku akan angkat lontongnya Ini kita tiriskan lontongnya Terus posisinya berdiri Biar si airnya itu turun Ini lontongnya udah dingin Sekarang aku akan coba untuk potong Kita buka lontongnya Nah ini lontongnya bagus banget ya Dia padat tapi gak keras Sekarang kita potong-potong lontongnya Nah kalau kalian ngerasa agak lengket Kalian bisa lapisi dulu Pisaunya dengan plastik ya Nah ini dia Lontongnya udah jadi Jangan lupa like Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih Sampai jumpa